Turnamen Bola Foli Liga Komunitas II Thaliabu, Maluku Utara resmi ditutup, berikut tim pemenangnya. Turnamen Bola Foli Liga Komunitas II di Kabupaten Pulau Thaliabu, Maluku Utara, telah berakhir. Pertandingan resmi ditutup sekira pukul 1.30 Witt, Minggu, 24 Maret 2024, dini hari, bertempat di Gor Desa Bobong, Kecamatan Thaliabu Barat. Berakhirnya turnamen tersebut ditandai dengan penerimaan hadiah oleh tim pemenang. Berdasarkan pantauan tribunternate.com, pemenang menerima hadiah berupa piagam dan uang tunai yang diserahkan oleh tim panitia. Panitia juga melibatkan Kepala Dispora Pulau Thaliabu, Muhammad Amrul Badal, untuk menyerahkan penghargaan kepada tim putera pemenang turnamen Bola Foli. Sementara untuk juara satu tim puteri, hadiahnya diberikan langsung oleh Ketua Komunitas, Ridwan Ibrahim. Di samping itu, Sekretaris Komunitas Bola Foli Thaliabu, Nurhuda Al-Fatif, juga berikan piagam penghargaan kepada Ketua Panitia Pelaksana, Nurdhani Dahmar dan anggota Panitia Sabrul Fatmona. Karena keduanya dinilai mampu memimpin turnamen Bola Foli Liga Komunitas II hingga berjalan dengan maksimal. Seperti diketahui, turnamen Foli Liga Komunitas II disponsori oleh kantor pos KCP Bobong. Dan terakhir, hadiah juga diberikan oleh sponsor dari keluarga besar Basiluddin Labesi bersama istrinya Dominila Jawara. Berikut tim putera pemenang pada turnamen Bola Foli Liga Komunitas II Kabupaten Pulau Thaliabu. 1. Tim Hijrah berhasil memenangkan turnamen Foli dengan kategori juara 1, menerima piala bergilir, piagam penghargaan dan uang pembinaan. 2. Tim Putera Janda Pirang berhasil memenangkan turnamen Foli kategori juara 2, menerima piala bergilir, piagam pengha dan juga uang pembinaan. Selanjutnya, daftar tim puteri pemenang pada turnamen Foli Liga Komunitas II. 1. Tim Janda Pirang berhasil kalahkan lawannya pada laga terakhir dan menyabet juara 1 kategori puteri. 2. Tim Puteri Pansel meraih juara 2 pada turnamen Foli Liga Komunitas II Puteri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!